Pemirsa potensi pertumbuhan Industrial Link Teknomedia sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas rencana bisnis Industrial Link Teknomedia bersama Direktur Utama PT Industrial Link Teknomedia TBK, Billy Andrian. Selamat pagi Pak Billy, apa kabar? Selamat pagi Cakri, baik. Ini memasuki, bukan memasuki sebenarnya, kita sudah ada di tengah-tengah masif disruption era. 2022 ini masih akan terus berlanjut, tampaknya pergolakannya masih akan terus bergerak. Nah bagaimana Industrial Link sendiri, Industrial Link Teknomedia sendiri memanfaatkan kondisi seperti sekarang ini khususnya di teknologi digital dan juga sekarang juga sudah mulai bertransisi menjadi big data enabler begitu. Momentumnya seperti apa untuk memanfaatkan ini Pak? Baik, kami pada dasarnya melihat di tengah era pandemi ini sendiri, kita menyaksikan banyak sekali bisnis-bisnis yang mengalami transformasi digital secara masif. Nah, maka dari itu sebagai salah satu emiten yang masuk di dalam sektor teknologi, kami pun melihat sebuah peluang bisnis ya di sektor big data yang tentunya selaras dengan portfolio produk yang ada di bawah naungan perseroan saat ini. Perseroan juga saat ini memiliki beragam jenis produk yang memberikan solusi digital B2B kepada klien-klien kami di berbagai macam segmen. Nah, pada khususnya di tahun ini ada salah satu platform yang kami kembangkan secara masif yaitu Eduvecta. Eduvecta sendiri merupakan sebuah platform edutek ya. Dan kita melihat banyak sekali anak-anak generasi penerus bangsa kita saat ini yang mengalami disrupsi dari sisi pembelajaran. Dari sisi manajemen sendiri pun melihat dengan adanya disrupsi yang masif tersebut, kami ingin mengambil peranan yang cukup signifikan dalam memastikan bahwa proses pembelajaran untuk generasi penerus bangsa kita ini bisa berjalan terus sehingga knowledge itu bisa tetap dibekali sehingga untuk kita bisa menetapkan kemampuan dari sisi skills dan juga knowledge terhadap generasi penerus bangsa kita ini bisa menjembatani untuk perubahan ekosistem dan iklim yang terjadi saat ini. Maka dari itu, dari sisi platform yang kita kembangkan sendiri di Eduvecta, saat ini kita bukan hanya memberikan proses untuk learning management system saja atau pembelajaran secara daring, tapi kita juga membangun sebuah infrastruktur digital yang dianggap secara end-to-end ya, secara integrated untuk kampus-kampus. Yaitu kita juga menyediakan aplikasi dari penerimaan mahasiswa baru hingga juga memberikan akses untuk menyederhanakan proses pelaporan data ke pangkalan data di Dikti. Selain itu pun ada beberapa produk-produk lainnya di bawah portfolio kita saat ini ya. Salah satunya juga. Ya, betul. Kita melihat banyak sekali produk-produk yang telah diluncurkan oleh perseroan sehingga salah satu goal yang kita tentukan di tahun ini adalah melakukan transformasi dari sisi division of the business ini sendiri yang awalnya kita berangkat sebagai penyedia aplikasi ataupun jasa untuk Dikti. Dan saat ini kita melakukan transformasi untuk menjadi big data enabler. Kita melihat dengan portfolio produk di bawah naungannya kami, kami melihat bahwa ke depannya kita bisa membuat sebuah ekosistem digital yang bisa meng-capture big data sehingga kita bisa memberikan sebuah solution untuk beragam jenis bisnis secara end-to-end. Sekiranya seperti itu, Mbak Cakri. Oke, baik. Dan ini jelas begitu ya, dengan adanya ekosistem big data, artinya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di lini-lini kehidupan manusia, di kehidupan masyarakat, sehingga seharian mereka apa sebenarnya yang paling dibutuhkan, ini bisa didapatkan dari big data enabler dari IndustriLink begitu. Nah, kalau berbicara soal tadi, infrastruktur yang tengah disiapkan oleh IndustriLink sendiri, investasi yang dibutuhkan begitu, atau yang sudah digelontorkan saat ini, seberapa besar, Pak Bili? Baik. Dari sisi investasi yang kami selalu memberikan fokus utama, itu adalah melakukan investasi dari sisi SDM, Cakri. Kita melihat perusahaan teknologi ini tidak jauh-jauh dari membangun sebuah tim, ataupun SDM, yang memiliki kualitas dan juga standar yang bisa bersaing, bukan hanya secara lokal, tapi juga secara global ya. Dikarenakan untuk internet bisnis ini tidak mengenal border, sehingga the capabilities of our team ini sendiri itu merupakan menjadi investasi yang sangat penting bagi perseroan. Maka dari itu, di tahun 2021 ini pun, perseroan meluncurkan sebuah program yang kami sebut program hashtag, di mana tujuan dari program hashtag tersebut, itu untuk bisa menjembatani antara mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi, agar kita bisa menyediakan fasilitas dan juga menyediakan kemampuan untuk bisa lebih meningkatkan nilai kompetensi pada saat anak-anak atau teman-teman adik-adik kita ini sudah lulus dari perguruan tinggi dan ready untuk kerja seperti profesional. Betul sekali. Maka dari itu, program-program kerjasama yang kita lakukan dengan perguruan tinggi ini sendiri, kami memberikan beberapa opportunity untuk dari sisi program magang, dan juga kami akan melakukan recruitment terhadap the brightest and the most talented talent dari partner perguruan tinggi kami, dan juga kami memiliki program inkubasi. Program inkubasi ini, basically, salah satu misi dan visi dari perseron ini juga untuk bisa menjembatani the future entrepreneurs dari adik-adik kita dalam merealisasikan their dream yang dari bentuk sebuah ide, kita bantu untuk merealisasikan dalam sebuah bisnis, sebuah produk, dan bisa merasakan dirinya sendiri menjadi entrepreneur. Oke, siapa tahu dari sini muncul unicorn-unicorn baru lagi begitu ya, di 2022 ini persiapan dengan inkubasi ini. Ini menarik karena investasinya adalah sumber daya manusia. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pemilih, Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Corporation akan kembali sesaat lagi. The only way to survive is if the pack stays together. In such a dangerous world, I worry about my family too. What's that? Kill Circle. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup mendapat berkah selama pandemi Sektor digital itu masih memiliki peluang dan potensi yang luar biasa besar Lalu apa strategi startup dalam menghadapi persaingan ketat di era digital? Saat ini kami sudah ada 100 kooperasi dan kelompok tani digital yang menjadi collection point kami Dan kami bercita-cita untuk setidaknya bisa naik lebih dari 2 kali lipat Kita akan bekerjasama juga dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan proyek-proyek Ataupun program-program yang memang selama ini memang dibutuhkan dalam bidang teknologi kesehatan ini Saksikan New Normal, Kamis 30 Desember 2021, pukul 20 lebih 5 waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Dari Okinawa Jepang, saya Rolando Sambuaga dan Anda menyaksikan Berita 1 News Channel Berita 1 News Channel Pemirsa PT. Industri Link Teknomedia TBK telah melantai di bursa sejak semester 1 tahun lalu Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda Silahkan Cikal Ya baik Cakri dan pemirsa, saham PT. Industri Link Teknomedia TBK telah menjadi pilihan pelaku pasar Dan tampil atraktif sejak Mei, kita simak datanya Kita simak untuk PT. Industri Link Teknomedia TBK dengan kode saham TECH Melakukan pecatatan pada 4 Juni 2020 berada di papan pengembangan Bidang usaha utama teknologi informasi di sektor teknologi, subsektor, perangkat lunak dan jasa TI Di industri jasa dan konsultan TI Kita simak untuk pemegang saham PT. Industri Link Teknomedia TBK Sayang mayoritas atau sebesar 79,96% atau sebesar 1 miliar dipegang oleh PT. Industri Link Sarana Investa Kemudian sebesar 20% atau 251,3 juta dimiliki oleh masyarakat Dan sebesar 0,04% atau 500 ribu dimiliki oleh Yoast Kita simak pergerakan harga saham PT. Industri Link Teknomedia TBK Dimulai pada 31 Mei di 1260 Mengalami kenaikan pada 28 Juni di 6.200 Kemudian turun kembali pada 19 Juli di 3.100 Dan naik cukup signifikan Cakri di 23 Agustus di 9.000 Kemudian turun pada 27 September di 5.425 Kemudian trennya mengalami penguatan dimulai pada 18 Oktober di 6.200 Kembali naik di 22 November di 6.900 Dan kemudian di 6 Desember di angka 8.750 Sebelum kemudian akhirnya turun kembali pada 29 Desember di 6.200 Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan ke Anda Cakri Baik terima kasih Cikal untuk informasinya Kembali ke Pak Billy Andrian Pak Billy ini fantastis ya Dari 1250 kalau tidak salah tadi di awal melantai di bursa Lalu di Agustus ini melesat fantastis Sampai ke puncak harganya 9.000 per lembar saham Nah Anda sendiri bagaimana melihat persepsi pasar Terhadap harga saham dari Industri Link Kami sendiri melihat antusias dari investor Dalam menanggapi pergerakan saham PT Industri Link Ekmomedia TBK ini sendiri Cukup memberikan kami motivasi yang lebih ya Dari aspek memberikan value-value tambahan Untuk bekerja lebih keras lagi Sehingga kita bisa memberikan kepercayaan Kembali terhadap investor Bahwa performance dari perusahaan kami Bisa terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya demand dari investor Apalagi emiten-emiten teknologi juga ini Istilahnya sedang hype di 2021 kemarin Dan nampaknya 2022 ini prospeknya juga akan lebih cerah Kalau kita ingin tahu Kalau dari segi atau kondisi keuangan saat ini Atau dari hasil IPO kemarin Ini seperti apa sebenarnya Kondisi keuangan dari Industri Link Teknomedia untuk saat ini Perseroan saat ini terus mencatatkan Pertumbuhan secara top line dan juga bottom line Dari sisi penghubungan keuangan perseroan saat ini Kami pun terus melakukan upaya-upaya strategis Agar dapat meningkatkan performa keuangan Dengan beragam cara ya Yaitu yang salah satunya itu meluaskan lagi market share kami Lalu yang kedua Bekerja sama dengan strategic partner lain-lainnya Dalam memberikan additional value terhadap produk-produk yang kami tawarkan Selain itu pun salah satu divisi yang kami cukup melakukan investment cukup besar Itu adalah dari sisi division untuk R&D sendiri Divisi R&D ini kami fasilitaskan untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang bisnis baru Dan juga memberikan fitur-fitur baru di dalam produk kami Sehingga produk-produk yang kami tawarkan terhadap klien-klien Dapat memberikan additional value dari hari ke hari Sekiranya upaya-upaya itulah yang kami terus lakukan Agar bisa meningkatkan performa dari keuangan perseroan saat ini Oke ini seiring berjalan semuanya ya Dari investasi di SDM dan juga terus meningkatkan R&D Karena yang namanya teknologi kalau tidak upgrade, tidak up to date Ketinggalan sama yang lain Tidak layak disebut teknologi jadinya begitu ya Pak ya Baik kita masih ada satu segmen lagi Pak Bili untuk membahas prospeknya nanti Di 2022 yang tinggal dua hari lagi Dan Pemirsa tetap bersama kami Corporate Action akan segera kembali usai news update Kembali di Diala Corporate Action Pemirsa Masih bersama Direktur Utama PT Industrial Link Teknomedia TBK Bapak Bili Andrian Pak Bili 2022 tinggal besok lusa begitu ya Ini kita melihat industrial link sendiri Kalau dilihat dari target pendapatan atau laba bersih yang ingin dicapai di tahun depan Ini sudah terancang seperti apa begitu Pak? Perseroan menargetkan untuk dapat bisa mencatatkan pertumbuhan revenue dan juga laba bersih Di tahun 2021 dan juga 2022 ini mencapai double digit percentage point ya Kami merasa juga peluang bisnis terutama di sektor teknologi di Indonesia ini masih cukup besar Sehingga kami pun merasa sangat amat optimis untuk terus bisa bertumbuh Dalam meningkatkan lagi porsi market share yang saat ini dibuasai oleh perseroan Dengan meluncurkan fitur-fitur baru di dalam produk-produk kami Dan juga mengidentifikasi peluang bisnis untuk kami bangun sebuah layanan produk Yang bisa kami tawarkan ke market-market baru sekiranya seperti itu Baik, nah ini kalau berkaitan dengan teknologi juga artinya kan peluangnya bisa untuk sektor apa saja begitu Kita tidak tahu akan ada sektor baru yang terbuka kah peluangnya di 2022 Nah untuk Indos Terling sendiri kemana kira-kira target yang ingin disasar selain tadi ada pendidikan Mungkin kesehatan juga ini menarik dan juga lebih ke inkubasi untuk calon-calon entrepreneur Atau ada hal-hal lain yang ingin ditarget nantinya di 2022? Target kami di tahun 2022 terutama di kuartal 1 dan juga kuartal kedua Kami tetap fokus dalam memaksimalkan produk-produk yang telah kami luncurkan Dan juga dari sisi produk-produk yang terus kami kembangkan saat ini Kami melihat bahwa market Indonesia saat ini juga didukung dengan adanya bonus demografi Yang tergolong cukup tinggi di dunia ya Dimana prediksi kami penggunaan teknologi juga akan terus meningkat pada generasi-generasi berikutnya Yang akan berikutnya juga menjadi salah satu wadah dari perserawan Dari proses implementasi bisnis perserawan sebagai data enabler ini sendiri Nah selain dari aspek demografi ini sendiri Estimasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia saat ini Dari tahun 2020 ke 2021 sendiri Diestimasikan akan bertumbuh sekitar 50% Maka dari itu kami masih melihat pertumbuhan ekonomi digital ini Masih bertumbuh secara drastis Dimana kami pun harus siap sedia menangkap opportunity-opportunity bisnis Sehingga bisa terus meningkatkan performa dari perserawan saat ini Oke harus bisa siap menerima atau menghadapi apa saja peluang yang terbuka Khususnya kaitannya dengan teknologi digital begitu ya Baik dan kalau untuk aksi korporasi di pasar modal Apakah sudah ada planning di tahun depan nanti Pak? Saat ini kami masih belum memiliki rencana Untuk melakukan corporate action di tahun 2022 Pada nantinya apabila perserawan memiliki rencana untuk melakukan corporate action Pastinya kami akan memberikan ketabukan informasi Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku Yang telah diatur oleh OJK dan juga IDX Oke baik, Pak Billy terakhir Ini emiten teknologi di lantai bursa memang sedang hype begitu Di akhir atau pertengahan 2021 Dan melihat peluangnya, prospeknya juga peluang terbuka Keuntungannya juga masih terbuka lebar begitu Sampai 50% mungkin peluang peningkatannya Apa yang bisa Anda sampaikan kepada para pelaku pasar begitu Untuk bisa melirik saham tech Atau mungkin ini melihat peluang atau prospek dari emiten-emiten di bidang teknologi informasi Sektor teknologi sendiri di Indonesia pertumbuhannya sangat amat masif ya Seperti yang tadi saya sampaikan Maka dari itu kami pun melihat Adopsi dari transformasi digital pada khususnya Hanya terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali Sehingga masih banyak sekali market-market di kepulauan-kepulauan lainnya Contohnya seperti kepulauan Sumatera, kepulauan Kalimantan, Sulawesi Yang masih memiliki potensi yang sangat besar In terms of market share ya Sehingga kami melihat sendiri untuk adoption dari perusahaan-perusahaan Yang bergerak di sektor teknologi ini sendiri Khususnya beroperasi di market Indonesia Masih memiliki market yang sangat luas Sehingga saya masih bisa katakan Industri teknologi di Indonesia saat ini masih tergolong Blue Ocean Maka dari itu investor-investor yang saat ini Telah melirik di sektor teknologi Saya rasa prospek pertumbuhan dan juga perkembangan bisnis Dari segi teknologi ini sendiri Masih banyak sekali potensi-potensi Yang masih belum kita garap secara optimal Baik Dan salah satunya yang bisa digarap oleh Industrial Link Tekno Media Kedepannya di 2022 Baik Pak Billy Adrian terima kasih atas waktu Anda Bergabung bersama kami di Corporate Asian Salam sehat Sama-sama Mbak Jakri Salam sehat Terima kasih